Assalamualaikum sahabatku semua, Alhamdulillahirrabbilalamin kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini ya, bersama saya Muhammad Iqbal Allahumma salli wa sallim alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad kali ini kita mau bahas masalah sadduh zariah ya sahabatku semua jadi zariah itu artinya adalah jalan atau wasilah sementara sadduh itu menutup atau memotong jadi ketika dikatakan sadduh zariah jadi makna sebenarnya adalah memotong jalan jalan apa yang dipotong itu? yaitu jalan yang menuju kepada kerusakan, kemapsadatan atau keharoman jadi sadduh zariah itu sahabatku semua adalah suatu prinsip dimana kita memotong jalan atau memutus tali wasilah yang dia menuju kepada kerusakan kalau kita lihat sahabatku semua antara maslahat dan mafsadat ini ada beberapa konteks ya beberapa konteks yang harus dijelaskan agar kita tidak bingung sebenarnya jalan mana yang harus dipotong ini atau tujuan mana yang harus dihindari ini ya maka yang pertama sahabatku semua ada orang yang dia itu tujuannya baik dilakukan dengan cara yang baik jalannya juga baik ya maka ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama di dalam kebolehannya ya seperti seorang tua orang tua yang dia bekerja atau berusaha berbisnis dengan cara yang halal untuk menafkahi anak istrinya atau keluarganya nah maka ini halal dan yang kedua sahabatku semua ada dia itu caranya tidak baik tapi tujuannya baik ya maka ini juga tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai keharomannya seperti misalkan orang tua yang dia itu berusaha berbisnis dengan cara yang tidak dibenarkan syariat atau diharomkan tapi tujuannya untuk menafkahi anak istrinya nah begitu ya ini tidak boleh kemudian yang ketiga sahabatku semua ada dia itu tujuannya tidak baik dan juga wasilahnya tidak baik jadi jalannya tidak baik dan juga tujuannya tidak baik seperti seseorang yang mencuri misalkan ya dia mencuri atau dia berzina begitu mencuri tapi duitnya ini yang dia curi ini tujuannya ya untuk dia meminum minuman yang diharomkan ya atau dia melakukan perzinahan yang tujuannya untuk merusak keturunan atau dia minum minuman keras yang tujuannya untuk merusak akalnya nah maka ini juga sepakat para ulama untuk mengatakan bahwa hukumnya itu haram ya kemudian sahabatku ada yang dia ini keempat yaitu wasilahnya baik tapi tujuannya tidak baik ya jalannya baik tapi hasilnya nanti tidak baik nah maka inilah yang dinamakan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai sadduh zariah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ada yang dia mengambil dalil atau metode ijtihad ini dan ada yang tidak mengambilnya seperti kalau imam Hanafi dan imam syafi'i mereka itu tidak mengambil sadduh zariah sebagai metode di dalam penggalian hukum di dalam mazhab mereka sementara kalau imam Malik dan imam Ahmad keduanya ini mengambil sahabatku semua ya karena begini bagi orang-orang yang dia mengambil atau menganggap sadduh zariah ini sebagai metode ijtihad mereka beralasan dari suatu dalil yang ada di dalam Al-Quran seperti di dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah berfirman Jangan engkau memaki apa yang disembah orang lain itu Tuhan lain yang disembah orang lain itu nanti takutnya mereka akan memaki Tuhanmu juga sama seperti yang engkau lakukan nah jadi di dalam ayat ini sahabatku semua jangan kita memaki Tuhannya orang lain sesembahan orang lain nanti takutnya mereka itu akan memaki Tuhan kita juga jadi jangan kita lakukan perbuatan itu nanti takutnya orang membuat itu sama kita jadi ini seperti tindakan preventif ya sahabatku semua sadduh zariah ini adalah tindakan preventif kemudian yang kedua ada juga di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 104 Allah berfirman Allah bilang wahai orang-orang yang beriman jangan kamu katakan ro'ina tapi katakan ro'ina dan ro'ina ini maksudnya sahabatku semua hendaklah kalian memperhatikan kami tapi karena kalimat ro'ina ini digunakan orang Yahudi untuk mencela Nabi maka dari itu agar mereka tidak mencela Nabi jangan pakai kata ro'ina kata Allah tapi pakailah kata unzurna ya tujuannya apa sahabatku semua sebenarnya boleh tapi karena akibatnya itu tidak benar maka tidak diperbolehkan itu dilarang ya sahabatku semua oke kalau dari hadis kita bisa melihat konteks dimana dulu Nabi melarang para sahabat untuk membunuh orang-orang munafik sebenarnya membunuh orang munafik ini diperbolehkan tapi karena nanti akibatnya ya akibatnya itu akan fatal apa nanti bisa jadi orang-orang Yahudi atau Nasroni yang ada pada saat itu bisa mengklaim atau menuduh bahwa oh Nabi Muhammad s.a.w. itu suka bunuh sahabatnya kata mereka maka itu dilarang oleh Nabi kemudian juga sahabatku Nabi pernah melarang para sahabat ya yang dia itu memberi atau melarang para sahabat menerima hadiah dari orang yang punya utang kecuali kalau hadiah itu diambil dari jenis utangnya jadi misalnya utangnya 10 juta dia beli hadiah 10 juta dia beli hadiah 1 juta dari 10 juta tadi sehingga yang dibayarkannya hanya tinggal 9 juta nah itu diperbolehkan tapi kalau hadiah itu dia terima di lain dari utangnya tidak dari yang 10 juta tadi maka itu tidak diperbolehkan takutnya apa sahabatku semua nanti akan terjadi hal yang seperti itu berulang-berulang sehingga nanti terjadi seperti riba nah itu dilarang oleh Nabi kita maka sahabatku semua ini merupakan dalil yang kuat bahwa saddu zariah itu bisa diterima akal untuk dijadikan metode di dalam penggalian hukum kemudian juga sahabatku semua ada satu kaedah yang berbunyi menghilangkan kemapsadatan kerusakan itu lebih utama daripada mendatangkan suatu kemaslahatan kita lihat tadi seperti Nabi melarang orang yang dia memberikan hadiah sebenarnya itu kemaslahatan bagus tapi ada kemapsadatan nanti yang timbul dari itu apa? ya orang-orang makan menganggap itu nanti bisa menjadi suatu pinjaman oke akan kita berikan kepada mereka dan nanti pada akhirnya terjadi riba sahabatku semua itu akan semakin banyak ya maka dari itu kalau kita lihat selanjutnya tinjauan dari saddu zariah ini sahabatku semua mengenai kualitas dari zariahnya itu mengenai kualitas dari kemapsadatannya itu sahabatku semua ada kemapsadatan ini yang dia itu sifatnya pasti ya kemapsadatan yang sifatnya pasti seperti misalkan kita tadi yang sudah saya bilang seseorang yang dia itu menjual kepada orang lain ya menjual benda dengan harga yang semurah-murahnya lewat atau lebih murah daripada harga pasaran nah itu kemapsadatannya itu sifatnya pasti maka ini yang dia merupakan kotai ya sama seperti orang yang dia itu membuat sumur di tengah jalan ya atau sumurnya itu sudah merambat kepada jalan ya maka itu sifatnya juga kotai pasti kemapsadatannya kenapa karena nanti orang yang lewat dari situ akan bisa masuk ke dalam sumur itu atau orang menggali lubang di situ ya hati-hati kemudian yang kedua sahabatku semua ada kemapsadatannya ini kerusakan atau keharomannya ini yang harus ditutup jalannya ada yang dia sifatnya belum tentu pasti ya masih perkiraan ya seperti misalkan ada orang yang dia nampaknya brengos garang dia membeli pisau yang kita takutkan pisau senjata tajam itu dibelinya untuk membunuh orang lain nah maka ini sifatnya dia belum pasti tapi sudah agak kuat begitu ya zone dia kemudian contoh yang lain sahabatku semua kita menjual anggur kepada orang yang dia itu tukang buat minum-minuman keras ya gitu atau kita dijual air nira kepada orang yang dia itu mau bikin tua misalkan nah ini ini juga bisa masuk pada tinjauan saddu zariah begitu dan kemudian sahabatku semua ada dia yang ketiga tinjauan mafsadatnya itu dia lebih keras ya sahabatku semua merugikan orang seperti contohnya yaitu ada orang yang dia jual atau melakukan transaksi jual beli menjual buah yang buahnya itu belum masak peraturan di dalam pikih adalah kalau mau jual buah itu harus masak dulu dan langsung buahnya itu diambil dari pohonnya diputus dari pohonnya tapi kalau jual buah yang dia itu belum masak itu sebenarnya tidak diperbolehkan tapi dia melakukan hilah dia melakukan hilah terhadap jual beli ini jadi caranya dia bayar dulu buah itu tapi buahnya tidak langsung diambil biarkan dia di pohonnya sampai masak nanti baru diambilnya nah yang seperti ini sahabatku semua ini namanya hilah hilah terhadap jual beli hilah itu adalah proses atau cara mengakal mengakali bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan yang harum itu seakan-akan dia tidak menjadi harum nah itu namanya hilah jadi pada hakikatnya tadi jual beli buah yang belum masak itu tidak boleh tapi sengaja dia bayar duluan pada saat harga tadi dimana buahnya masih mentah lalu dia tinggalkan tetap di pohonnya dimana nanti masa pohon itu buahnya sudah pada masak baru diambilnya nah itu namanya hilah tidak langsung ambil itu namanya hilah itu juga tidak diperbolehkan dan ini merupakan suatu kemapsadatan yang dia itu lebih kuat atau lebih banyak begitu ya sahabatku semua oke sahabatku semua kemudian selanjutnya kalau kita mau melihat dari metode peninjauan mafsadatnya bagaimana sih cara kita mengetahui kemapsadatan atau keharuman dalam suatu transaksi itu maka yang pertama yaitu dengan motifnya kita bisa melihat dari motifnya sahabatku semua ya seperti misalkan kita masuk pada praktek jual-beli inah jual-beli inah ini pada dasarnya jual-beli itu boleh sahabatku semua tapi ketika jual-beli itu motifnya untuk melegalkan riba jual-beli yang motifnya atau tujuannya itu untuk memperbolehkan riba agar kita bisa tetap melaksanakan transaksi riba maka itu menjadi tidak boleh jadi jual-beli itu hanya sebagai alibi aja ya bagaimana caranya agar riba itu tetap bisa dilakukan jadi jual-beli inah ini tidak boleh sahabatku semua contohnya ada A dan ada B A menjual barangnya kepada B itu seharga 150 ribu misalkan dia menjual baju misalkan 150 ribu dia jual kepada B lalu 150 ribu ini dibayar secara berangsur ya kredit gitu lalu si B menjual baju ini baju yang dijualnya tadi juga ya bajunya tetap sama dijualnya lagi B ini dijualnya bajunya itu kepada A seharga 100 ribu jadi sebenarnya baju ini hanya kedok ya hanya alibi hanya alasan supaya riba itu tetap terjadi karena tadi A menjual ke B dengan harga yang kredit 150 ribu sementara B menjual kepada A harganya 100 ribu konten maka sebenarnya harganya ini ini bayu ul inah dinamakan bayu ul inah karena sebenarnya barangnya ini hanya kedoknya aja ya hanya alibinya aja begitu itu tadi yang pertama dari motifnya sahabat semua kemudian yang kedua melihat kemapsadatan dari sadduh zariah ini yaitu dengan cara melihat akibatnya akibatnya seperti misalkan seseorang yang memberi hadiah kepada pejabat yang itu ditingjau oleh KPK misalkan diawasi oleh KPK ya akibat yang terjadi nanti dari hadiah ini apa andaikan tidak diawasi oleh KPK maka nanti bisa terjadi ada gratifikasi nah gitu sebenarnya memberikan hadiah ini sahabatku semua itu dibolehkan tapi kita tutup jalannya agar apa tidak terjadi banyak gratifikasi sehingga nanti dari gratifikasi itu bisa mempengaruhi keputusan seorang pejabat pemerintah ini atau pejabat daerah ini atau pemimpin-pemimpin ini di dalam keputusannya yang seharusannya bisa lurus menjadi bengkok-bengkok atau belok yang bisa jujur adil menjadi tidak adil gara-gara apa hadiah itu tadi maka sebaiknya hadiah yang diberikan oleh sekelompok orang kepada pemerintah kepada pejabat hendaknya itu oleh KPK dibalikkan kepada kas negara tujuannya apa tujuannya agar hadiah itu nanti tidak mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat ya sahabatku semua oke baik sahabatku semua kiranya ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya mengenai saddu zariah ini simpelnya adalah ketika nanti kita sudah mengetahui di dalam suatu konteks permasalahan ya ada kasus dimana kasusnya ini sebenarnya hukumnya boleh tapi kebolehannya itu membuat nanti banyak terjadi kerusakan banyak terjadi keharoman dari kebolehan ini yang mengakibatkan banyak kerusakan maka itu sebaiknya tidak dilakukan dan langsung diharamkan karena apa akibat yang ditimbulkannya itu lebih banyak mudaratnya daripada kebermanfaatannya baik sahabatku semua mudah-mudahan yang ini bermanfaat bagi kita silahkan nanti di share kepada teman-teman yang lain kalau ini memang berguna dan saya undur diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati